Oke, yang sudah ditutup ya. Wah, ini bukan cuma homeless yang suka ini. Kita juga mau. Selamat siang Amerika, selamat malam Indonesia. Guys, saya kali ini sedang berada di suatu lokasi. Ini terlihat ada dua mobil dan satu mobil ini memiliki dua shower room. Jadi ada dua mobil, berarti empat shower room. Dan di hadapan kita ini ada rumah kecil yang mungil. Ini mungkin rumah sekitar empat kali enam meter. Jadi di dalam rumah yang kecil mungil ini tersedia jendela. Ini ada dua jendela dan juga ada tersedia tempat tidur. Dan di dalam kamar ini katanya ternyata memiliki AC dan juga heater. Jadi rumah-rumah kecil ini dipersiapkan oleh kota, kota Aurora. Dan ini diberikan kesempatan bagi mereka yang kurang beruntung, yang tidak memiliki rumah, bisa tinggal nginap di tempat ini. Dan kalau tempat ini penuh, karena rumah yang disiapkan ini tidak begitu banyak. Ada juga hotel-hotel yang sudah tidak layak pakai sebagai hotel. Jadi pemerintah menyewanya untuk dijadikan hotel shelter buat juga para homeless yang kurang beruntung. Dan mereka bisa nginap di situ, juga bisa nginap di sini dengan kondisi tertentu. Dan kebetulan kita, kegiatan kita kali ini kegiatan amal untuk memberikan makanan ala kadarnya. Dan makanan ini kita sudah bagi-bagi di jalan, karena ada beberapa juga yang di jalan. Dan ini tinggal sisanya kita bawa ke sini. Dan ini dia rumah-rumahnya. Masing-masing rumah ternyata memiliki nomor-nomor. Dan di pojok ujung sana itu guys, itu WC yang sudah dipersiapkan. Yang bisa dibersihin sehari sekali. Oh. Ada mobil yang mengangkat portable WC lah. Gitu guys. Oke. Apa yang kamu lakukan itu? Seben-The Abentez Church. Oh. Seben-The Abentez Church. All right, put it? Oke. Thank you so much for us. Thank you. Thank you for that. Oke. Ya. Jadi memang terbang jokah, tinggal sedikit ini karena teman-teman masih kasih di jalan-jalan. Gila. Satu. Satu. Halo. First time? Yeah, first time. We just found out because we already give some away to the on the street. And then, yeah. So this is kind of like the leftovers. We don't know it's his place. How do they sleep? In there. Jadi dengan adanya penciptaan solusi shelter ini, kiranya dapat lebih melestarikan dan memajukan agar masyarakat untuk mendapat hidup yang lebih adil, menghormati mertabat manusia, juga mendorong perdayaan pribadi dengan meningkatkan hasil kesehatan tentunya. Dan tentunya dengan harapan menuju rumah yang stabil dan mendiri tentunya ekonomi. Ya memang untuk saat ini sesudah COVID itu banyak yang kehilangan rumah karena banyak yang kehilangan pekerjaan, tidak sanggup membayar rumah. Jadi dengan beradanya homeless itu bukan berarti mereka malas, tidak semuanya malas, karena memang ada karena kehilangan pekerjaan. Dan mereka berakhir tinggal di jalanan. Jadi dengan perumahan-perumahan mungil kecil mini ini tentunya sangat membantu. Dan tentunya juga para donatur, kita yang hanya sekedar makanan sekali makan, dengan memberi tentunya kita bisa membagi sedikitlah buat mereka. Dan tentunya semakin banyak memberi, semakin banyak berkat yang diterima tentunya. Itu semua harapannya. Dan tentunya para penghuni di lokasi ini berkeinginan untuk mendapatkan hidup yang lebih layak dan lebih maju lagi. Oke guys, sekian dulu vlog kita kali ini di Tiny House Village, kampung untuk para homeless. I'll see you next vlog. Ciao.